Dari hasil perhitungan cepat pemilihan Gubernur Sumsel, Lembaga Surpe Puskaptis, pasangan Hermanderu Mawardi meraih 34,23 persen, unggul tipis dari pasangan Dodi Giri dengan 34,04 persen. Dilanjurkan pasangan Ishak Yuda 20,36 persen dan Aswari Irwansa 11,38 persen. Direktur Puskaptis Husid Yazin mengatakan, hasil yang didapat ini dengan menggunakan metode random sampling. Namun hasil ini belum menjadi patokan karena masih bersifat sementara dan masih menunggu perhitungan resmi dari KPU Sumsel. Yang tadinya suara Dodi 31 persen, Hermanderu kan? Nah artinya ada dalam margin error 2,8 sampai 3,5. Ini artinya memang pas kemarin bisa naik menjadi 3,8 sampai 3,5 atau turun. Jadi artinya Dodi turun di 3,4 persen, Hermanderu naik di angka 3,4 persen juga. Nah penyebabnya apa? Kalau kita lihat dari input data kita ini bahwa keunggulan Dodi itu menguasai di Kota Palembang. Yang tadinya Kota Palembang itu dikuasai oleh kantong-kantong suara. Dengan selisih sebesar 0,9 persen, hasil perhitungan suara ini masih belum final dan belum dapat diambil kesimpulan siapa yang unggul di pemilihan Gubernur Sumsel 2018-2023.